Luhut tetapkan tiket masuk Candi Borobudur naik menjadi Rp750.000 bagi turis lokal dan Rp100.000 untuk turis asing. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan akan membatasi pengunjung Candi Borobudur dan menetapkan tarif baru untuk tiket masuk bagi turis asing maupun lokal. Untuk harga terbaru tidak tanggung-tanggung, pengunjung lokal atau turis lokal yang ingin naik ke atas Candi nantinya diharuskan membayar tiket seharga Rp750.000 untuk sekali masuk. Dikutip dari kompas.com pada 4 Juni 2022, Luhut juga mengatakan penetapan tiket masuk ke Candi Borobudur sebesar Rp750.000 itu perlu dilakukan untuk membatasi jumlah kunjungan. Ia juga menargetkan jumlah kunjungan wisatawan ke Candi Budha itu sebanyak 1.200 orang perharinya. Sementara untuk wisatawan mancanegara, menurut Luhut, akan dikenakan tarif sebesar Rp100.000 atau jika dirupiahkan setara dengan Rp1.443.000 dengan kurs Rp14.400.000 atau hampir dua kali lipat dari harga tiket untuk turis lokal. Kenaikan harga yang ditetapkan tersebut adalah untuk semua turis, baik lokal maupun turis mancanegara yang berniat naik ke atas Candi. Alasan kuat yang mendasari kenaikan harga tiket masuk ke Candi Borobudur yang berada di wilayah Magelang, Jawa Tengah tersebut adalah demi menjaga kelestarian kekayaan sejarah dan budaya Nusantara. Dengan peran gubernur yang menurut saya canggih disini, dengan Pak Bupati, tidak akan ada yang tidak bisa kita selesaikan. Perhatian semuanya tadi, transportasi masal yang ada di dalam. Kalau kita semangat, bisa enggak ya mulai tahun depan kita yang masuk di sekitar kawasan Borobudur, semua sudah dengan kendaraan listrik. Maka tadi PT. INKA sudah memberikan contoh yang cukup bagus ya, ada ojek online juga sudah memberikan contoh bagus, hati-hati-hati siapa yang mengelola. Sehingga betul-betul yang ada di sini itu menggunakan energi hijau. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.